Selamat datang di Oficial Smart, semoga Anda terhibur dengan apa yang kami sampaikan. Selamat menyaksikan! Update Ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 1 banding 2 dari Libya di Laga Jilib 2 akan diulas dalam video ini, Timnas Indonesia untuk kedua kalinya menghadapi Libya di Stadion Titanic Mardan, Antalya, Turki, Jumat 5 Januari 2024 malam WIB. Di Laga pertama yang berlangsung pada selasa 2 Januari tahun 2024 malam WIB, Timnas Indonesia yang menguasai pertandingan hingga 60% justru kesulitan menembus pertahanan lawan, alih-alih merepotkan pertahanan Libya, gawang Timnas Indonesia kawalan Syahrul Trisna justru kemasukan 4 gol. Ironisnya, 3 dari 4 gol yang masuk ke gawang Timnas Indonesia tercipta karena kesalahan sendiri. Meski kalah 4 banding 0, latih Timnas Indonesia Shin Taeyong tidak kecewa. Pertandingan kemarin melawan Libya fokusnya kepada insting pertandingan, fisik pertandingan, jadi hasil tidak terlalu penting, kata Shin Taeyong dikutip dari laman resmi PSESA. Kelar laga tersebut, Shin Taeyong melakukan evaluasi, Ia pun menargetkan membawa Timnas Indonesia menang atas Libya dalam laga yang digelar Jumat, 5 Januari 2024 malam WIB. Sayangnya, ambisi Shin Taeyong membalaskan dendam 3 hari lalu tidak kesampaian, Timnas Indonesia lagi-lagi kalah kali ini dengan skor 1 banding 2. Gol Yaakob Sayuri pada menit 6 sempat, membuat Timnas Indonesia unggul 1 banding 0, namun Libya sanggup membalikkannya via aksi Osama Muhtar dan Ahmad Ekrawak. Akibat kekalahan ini, Timnas Indonesia kehilangan 2,07 poin di ranking FIFA. Untungnya, ranking FIFA Timnas Indonesia tidak berubah yakni menempati peringkat 146 dunia. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan bertemu Irak pada 15 Januari 2024, Vietnam pada 19 Januari 2024, dan Jepang pada 24 Januari 2024. Selain juara runner-up group, dan ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang diizinkan lolos ke-16 besar Piala Asia tahun 2023. Selain berita tersebut, Oficial Smart juga akan membawakan kabar bahwa Berkip Swiftown, Elkan Bagot, banjir sorotan ketika Timnas Indonesia kalah 1 banding 2 dari Libya dalam laga uji coba kedua jelang Piala Asia di Stadion Titanic Mardan, Turki, Jumat 5 Januari 2024. Bagot tampil penuh sepanjang pertandingan. Pemain 21 tahun itu, Apik mengawal jantung pertahanan Timnas Indonesia bersama Rizky Redo dan Jordi Ahmad. Timnas Indonesia pun sempat unggul lebih dulu melalui aksi gemilang Jakob Sayuri pada menit ke-6. Penggawa PSM Makassar itu berhasil memanfaatkan bola umpan dari Iver Jenner, sehingga membuat Garuda memimpin. Sayangnya, Libya membalik kedudukan lewat 2 gol dari Osama Moftar di menit ke-10 dan Ahmati Krawa di menit ke-20. Bagot pun menuai banyak sorotan positif, Meski Timnas Indonesia kebobolan 2 gol, performa back yang tampil di Liga Inggris Kasta ke-2 itu beberapa kali membuat para pemain Libya frustrasi. Salah satunya ketika melakukan aksi kelas dunia pada menit ke-68. Awalnya, Libya mendapat peluang emas melalui semaserangan balik. Lini pertahanan Timnas Indonesia pun hanya menyisakan Bagot ketika dikepung tiga pemain Libya. Beruntung Bagot dengan sigap membaca permainan dan mengantisipasi serangan lawan. Bagot sukses menggagalkan peluang emas Libya di kotak penalti, sang pemain melakukan take call dengan timming yang tepat untuk melakukan block terhadap tendangan fans. Aksi Bagot pun menuai banyak pujian karena gawang Timnas Indonesia terhindar dari kebobolan. Kelas take call Bagot, 1v3 padahal. Ujar supporter Timnas Indonesia merespons aksi Ilkan Bagot di media Twitter. Blok mahal Ilkan Bagot, kata supporter Timnas Indonesia lainnya. Back Liga Inggris memang beda, respons netizen lainnya. Bloki yang elegan dari Ilkan Bagot, kata salah satu supporter Timnas Indonesia di media yang berganti nama menjadi ES itu. Bagot tidak hanya Piawe dalam bertahan. Dia beberapa kali bisa menghadirkan ancaman ke gawang Libya lewat situasi bola mati. Salah satunya terjadi pada menit ke-28. Umpan lambung hasil tendangan bebas Witan Suleman dari sisi kanan nyaris disambar Elkan Bagot. Sayang, upaya Bagot tidak berhasil karena diganggu pemain Libya, Hosama Al-Sharid. Bagot juga beberapa kali turut membantu Timnas Indonesia dalam membangun serangan. Dia tidak ragu meninggalkan posisinya untuk memanfaatkan momentum. Pemain yang lahir di Bangkok, Thailand itu juga sempat mendapat instruksi khusus dari Sintahyong di pertengahan pertandingan. Permainan apek Bagot pun disingalir bakal membuatnya terus dipercaya pelatih Sintahyong di Piala Asia Tahun 2023. Terima kasih telah menonton!